You Lose Seed Leo adalah token yang dimiliki iFinex. iFinex adalah sebuah perusahaan teknologi keuangan swasta yang didirikan di Inggris dan mengoperasikan platform perdagangan mata uang virtual dengan nama Bitfinex. Jadi, awalnya iFinex memulai operasinya pada tahun 2012 tetapi dengan nama Bitfinex. Karena sudah sejak tahun 2012 tentu menjadikannya sebagai salah satu bursa kripto terlama di industri ini. Jadi, token dengan ticker Leo ini bisa dibilang salah satu token yang punya underlying asetnya. Wah, kalau udah ngomongin underlying aset di kripto, pasti orang-orang saham pada teriak apa itu underlying aset kripto. Mana coba jelasin, kripto itu nggak jelas, scam, ponzi. Itu kata orang-orang saham. Tenang, gue juga dulu di saham sebelum masuk dan bikin Youtube tentang kripto. Kalau kita lihat token-token kayak FTT, TKO, BNB, menurut saya itu token ataupun coin yang jelas memiliki underlying aset. Berupa perusahaan yang bergerak dalam penyedia wadah untuk bertransaksi kripto. Beberapa coin lain juga memiliki underlying aset seperti contohnya itu ada Travala dengan token AVA-nya, kemudian Cardano dengan token EIDA-nya. Tapi akan jadi kepanjangan lah video ini jika kita harus membahas itu semua. Jadi untuk video ini kita fokuskan aja untuk token-token yang memiliki bursa aja dulu, khususnya token LEO ini. Nah, token ataupun coin yang tadi saya sebutkan semacam FTT, TKO, BNB, LEO itu punya bisnis yang jelas, yang nyata, yang dapat memberikan keuntungan bagi pemegangnya, bahkan juga dapat memberikan katalis utama untuk kemajuan serta potensi token tersebut. Oh iya, saya juga sudah membahas mengenai privilege yang dimiliki oleh FTT. Kalian bisa cek di sini, kalian bisa tonton nanti kenapa token-token itu saya katakan memiliki privilege. Nah, kalau BNB saya sudah sering banget bahas, tapi yang terbaru bisa kalian cek di sini tentang potensi serta resiko yang dimiliki BNB. Tapi dari semua itu, poinnya sama. Mereka memiliki keunggulan serta resiko yang mirip-mirip yang mana kinerja bursanya itu berbanding lurus dengan performa token-nya. Nah, di kasus token LEO, dengan iFenix di belakangnya telah mengalami banyak stress test. Contohnya seperti pada tahun 2016, Bitfenix mengalami peretasan yang ujungnya merugikan mereka sampai sekitar 119.756 BTC. Untuk mengatasi kerugian itu, Bitfenix mengambil pendekatan unik dengan mengalokasikan kerugian di semua akun dan mengkreditkan token BFX yang dirancang khusus untuk pelanggan. Dengan rasio 1 BFX hingga 1 dolar dan dengan berbagai skema lainnya yang akhirnya membuat mereka berhasil pulih. Untuk yang ingin mengetahui dengan detail cara mereka kuat dari masalah peretasan, akan saya sertakan link mediumnya di kolom deskripsi di bawah ya. Kemudian banyak yang belum tahu, tim pengembang iFenix ini awalnya hanya sekitar 5 orang aja pada tahun 2016. Kemudian bertambah menjadi 25 orang pada tahun 2019 dan terus bertambah sampai saat ini hingga lebih dari 100 orang. Pada tahun 2017, mereka memiliki net profit sebesar 326 juta dolar dan pada tahun 2018 net profit mereka naik menjadi sekitar 404 juta dolar. Awal kemunculan token Leo ini dimulai dari munculnya istilah iFenix Initial Exchange Offering pada tahun 2019 yang berarti penawaran dari iFenix berupa token Leo. Ini adalah token utilitas untuk ekosistem iFenix. Token ini awalnya dihargai sebesar 1 dolar untuk 1 token Leo dan memiliki total supply sebanyak 1 miliar token. Berarti totalnya iFenix mendapat dana segar sekitar 1 miliar dolar. Dana tersebut digunakan untuk modal kerja, tujuan bisnis, termasuk belanja modal, biaya operasional, pelunasan hutang, dan kegiatan rekapitalisasi lainnya. Kenapa sampai saya sebutkan pengguna dana yang didapat? Jawabannya karena itu menjadi salah satu kelebihan token Leo ini, terutama dari sisi potensi tokenomiknya. Sebelum kita lanjut, tolong like, share, dan subscribe channel ini supaya bisa berkembang. Dan jangan lupa, video ini bukan video saran investasi dan bukan video saran keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan, token Leo memiliki maksimal supply sebesar 1 miliar token. Dan token Leo itu bersifat deflasi. Sebelum kita bahas tentang sifat deflasinya, kita perlu tahu dulu dong kegunaan token Leo. Kegunaan token Leo beberapa diatarainya untuk pengurangan biaya dan diskon lainnya di Bitfinex dan di Adfinex. Contohnya seperti 1. Biaya taker akan dikurangi sampai dengan 10%. 2. Pemegang token Leo juga akan mendapat pengurangan sebesar 0,06% ketika melakukan trading dengan semua pairing. 3. Kemudian ada juga pemotongan biaya sampai dengan 25% untuk pemegang token Leo. 4. Pengurangan biaya pinjaman Bitfinex. Terus juga ada diskon biaya penarikan dan deposit fiat. Yang keenam ada pengurangan biaya derivatif Bitfinex. Dan terakhir pengurangan biaya serupa produk biasa dan manfaat lainnya untuk platform perdagangan iFinex di masa depan. Kenapa token Leo ini bersifat deflasi? Sebab total supply telah ditetapkan sebanyak 1 miliar token dan itu tidak akan bertambah. Tetapi iFinex yang menjadi inti dari token ini akan melakukan pembelian ulang atau buyback token Leo di pasar dengan jumlah minimal sebesar 27% dari pendapatan Bruto bulan sebelumnya. Jujur saya agak bingung loh awalnya. Kok Bruto ya? Bukan net profit. Sebab setahu saya Bruto itu sama saja dengan pendapatan kotor. Setelah saya baca-baca lagi di white papernya memang 27% dari pendapatan kotor dari iFinex bersama perusahaan-perusahaan terafiliasinya. Kecuali iFinex. Padahal kalau saya sih lebih serb dengan model seperti Travala yang membakar token AVA dari net profit. Bisa kalian lihat pembahasannya di sini? Nah pembelian token Leo di pasar dan kemudian dibakar akan terus dilakukan sampai benar-benar tidak ada lagi token Leo di pasar terbuka. Itulah yang membuat token Leo ini bersifat deflasi. Kesimpulannya gimana? Kalau kita lihat dari sisi buyback token di pasar dan kemudian dibakar sampai tidak ada lagi token Leo yang tersisa di pasar. Tentu ini bisa saya katakan sebagai katalis utama yang membuat token Leo ini menarik untuk dipegang dalam jangka waktu panjang. Sebab secara langsung sama saja kita memiliki pembeli pasti. Pembeli yang pasti membeli token Leo di pasar berapapun harganya. Ini bagus untuk memastikan bahwa volume transaksi token Leo itu tetap ada. Jadi menarik untuk para trader. Sebab ketika trader salah perhitungan, trader jadi berani untuk melakukan metode Average Down. Kemudian yang menarik lainnya, iFinex telah bergabung dengan sejumlah perusahaan untuk membantu mengembangkan dan menyelesaikan dukungan aset digital di Lightning Network. Idealnya, aset digital dikembangkan dan diperkenalkan oleh iFinex termasuk token Leo yang akan menjadi salah satu aset digital pertama yang diluncurkan di Lightning Network. Tapi hal positif yang kita sebutkan tadi juga tidak bisa serta mata kita telan mentah-mentah. Sebab gini loh. Pertama, kinerja iFinex dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi lainnya, terutama bursa Bitfinex, akan menentukan masa depan token Leo. Karena buyback dan burning token Leo yang dilakukan di pasar modalnya dari 27% pendapatan bruto iFinex dan perusahaan-perusahaan afiliasinya. Kalau iya, iFinex dan perusahaan terafiliasinya terus maju dan terus tumbuh kembang. Kalau enggak, gimana? Atau parahnya iFinex mati? Bisa hancur juga token Leo. Sebab, daya tarik token Leo selain dari kegunaannya di bursa Bitfinex juga karena ada aksi buyback dan burning tadi. Sekarang yang jadi faktanya, siapa sih yang bisa menjamin iFinex dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasinya itu akan terus survive? Kemudian iFinex yang lebih dikenal dengan Bitfinex itu pernah terlibat skandal dengan USDT dari Tether. Pada waktu itu, jaksa di US menuduh perusahaan induk iFinex secara ilegal mentranspor dana ke crypto capital corporate dan mencoba menyembunyikan kerugian sebesar 850 juta USD dengan menutupinya dengan cadangan dari USDT milik Tether. Dan coba tebak, Tether adalah perusahaan yang dimiliki oleh iFinex. Tentu saja karena hal itu, citra negatif iFinex dan Bitfinex sudah cukup melekat di mata komunitas global. Sebagai tanggapan, iFinex mengumumkan pembuatan token layer untuk menutupi defisit Tether sebesar 850 juta USD. Ya, itu dia. Akal-akalnya banyak banget kalau di crypto. Terus yang ketiga, sejujurnya saya berpikir bahwa tidak ada yang bisa menjamin kebijakan soal buyback dan burning ini akan dilakukan sampai token benar-benar habis di pasar. Sebab yang namanya kebijakan, apalagi di crypto, itu bisa berubah sekejap mata. Seenak jidatnya aja gitu, man. Rubah-rubah-rubah. Gampang banget sebenernya. Yang keempat, menurut saya token Leo ini tidak seperti BNB. Token Leo berdiri di atas jaringan Ethereum dan EOS. Yang berarti tidak ada permintaan lain selain kebutuhan bertransaksi pengguna bursa Bitfinex dan buyback yang dilakukan oleh iFinex. Mungkin itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar bisa semakin berkembang. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.